15 warga Borobudur menekuni usaha pembuatan ikan asar dengan sistem pengesapan. Keuntungan yang diperoleh pun cukup menjanjikan dan bisa memberikan keuntungan. Salah satu penjual ikan asar yang ada di wilayah Borobudur, Ramli Arifin mengatakan, pembuatan ikan asar dilakukan untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. Selain dijual di pasar Borobudur, ikan asar juga dijual hingga ke kampung andai dengan harga yang bervariasi. Namun kerap kali mereka mendapat kerugian ketika ikan yang diasap mengalami kerusakan sehingga tidak laku terjual. Jadi kalau kita beli 30 ekor, 1.500.000. Eh sorry sih, 30 ekor, 900.000. Kalau kita beli 50 ekor, 150.000. 1.500.000. Kita jual 50.000 per ekor. Sambilnya kalau habis berarti kita dapat 1 juta. Karena 20 untungnya tuh, 1 juta. Jadi kalau tidak habis berarti kita es lagi. Disinggung terkait harga jual per ekornya, Ramli mengatakan, para pengusaha ikan yang ada di Borobudur saling bersaing dalam menawarkan harga kepada konsumen. Harganya pun bervariasi. Jika ikan asar buatan mereka tidak laku terjual di hari pertama dengan harga 50.000 rupiah, maka ikan tersebut dijual lagi di hari kedua dengan harga 30.000 rupiah per ekornya. Macam misalnya hari ini, kakak dong asar 50 ikan. Besok juga sama sih 50 ikan. Besok, anda kata tidak laku itu kasih turun lagi. Mungkin 40 ekor, kasih kurang. Karena sudah sipi tuh. Kemarin saya 50 ekor, tidak laku itu berpulang 30 ekor. 20 ekor, orang laku. Oh, sekarang kita harus kasih rendah. Kasih kurang. Anda kata habis berarti kita kasih naik lagi 10 ekor, 60 ekor. Para pengusaha ikan asar yang ada di wilayah Borobudur ini berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan mereka dengan memberikan bantuan sebab sebagian besar warga Borobudur merupakan nilaian penghasil ikan tuna yang sudah turun-temurun. Rabu Galuh mengabarkan. Terima kasih telah menonton!